Makanya kalau saya dapat burung baru, yang saya tes adalah pertama. Begitu burung datang, saya kasih jager langsung 25 ekor. Saya tunggu waktu 5 menit. Berapa yang dimakan sama dia? Kalau menurut saya jangan. Namanya burung lagi tidak kurang fit, dijemur, dia akan obesitas di kepala. Sehingga dia akan sering jadinya ibaratnya cabu, seperti itu, Bang. Efeknya banyak-banyak sekali. Makanya kalau burung seperti itu, kita lihat ekstrapodinya, kita mandinya, terus juga kita diumbarannya bagaimana. Cara menjemurnya pun itu hanya dibatesin matahari terbit sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, untuk teman-teman yang sudah nonton video bersama Om Dikin, agak terpotong karena kita sambung di video ini. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah like, comment, and subscribe channel Youtube Arena24. Di video pertama sempat kita bahas KMBF. Terus sedikit kita bahas, murai batu, ketika nafsunya, faktornya tinggi, tapi tenaganya kurang, akan ngeleper. Nah, ini akan kita gabung nih. Tapi sebelum kita yang ngeleper-ngeleper ini, yang nge-Batman, nge-Batman ini, sedikit kita mau tanya KMBF itu apa. Ya, sejarah KMBF itu saya mendirikan, saya awalnya di KMBF itu sebagai penasehat. Saat itu saya mengumpulkan beberapa akar rumput yang mana dari satu Bekasi ini kita menawarkan ada namanya itu bonus per bulan. Jadi yang buru anggota-anggota itu yang burunya juara, kalau juara satu itu poinnya 10, juara dua itu poinnya 5, juara tiga itu poinnya 3, dan seterusnya sampai juara lima itu poinnya 2. Itu untuk membangkitkan motivasi para akar rumput itu, wah, biar supaya juara burung saya bagus bagaimana, nanti biar cara merawat itu burung supaya juara bagaimana. Karena saya akan mengeluarkan bonus di akhir bulan, saya tidak banyak, saya hanya memberikan sebuah bingkisan, sebuah piala kecil, dimana disitu bahwa ini adalah motivasi buat teman-teman semua agar, teman-teman itu tidak merasa rugi dalam merawat peliharaannya. Itu orang bikin lakukan di komunitas itu, khusus anggota? Ya, khusus waktu itu. KMBB? Saat itu saya membina di KMBB, ketuanya Pak Arifin, dan saya sebagai penasehat, akan tetapi dengan bergantinya waktu, saya banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan di kantor, sehingga saya keluar. Nah, dari situ saya, beberapa teman masih main ke rumah sini, Bang, ingin membentuk, sudah supaya saudara selamanya, kalau istilah orang Jawa, sedulur selawase. Akhirnya, dia sudah bikin deh KMBB, komunitas Mure, Brother Forever, yaitu saudara kita selamanya. Nah, karena di saat itu, saya pernah jadi ketua di BBS juga, Brotherhood Beat Club, saya di BSF juga, akhirnya saya, teman-teman saya itu, udah bikin aja lah, om bikin aja, yaudah. Kita yang penting ketemu di gantangan ya, jangan salah emang ejek, kalau ada pengalaman, jangan pelit, buka aja. Nah, kita kupas bareng, supaya teman-teman semuanya akan paham arti dari, bukti dari memelihara burung, gitu. Karena banyak orang yang hanya bisa membeli dengan nilai rupiah, nggak lama dia akan rusak, Bang. Tapi kalau dengan cinta, karena rawatannya begini, coba, teliti dulu. Ini karakter burung ini maunya seperti apa? Betul-betul dipelajari ya? Referensinya pengalaman teman-teman. Betul, makanya saya bikin komunitas itu bukan untuk mengumulkan masa. Pada saat itu dan sampai detik ini pun, saya punya grup ini bukan untuk menonjolkan, tapi saling mengisi. Bahwa, om, punya saya itu kemarin begini, tapi setelah dikasih begini, merawat begini, sekarang alhamdulillah baik. Itu yang harus diungkapkan di grup. Oh, iya, 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 iya. Kalau cuma dia sendiri, itu namanya egois, saya lebih baik keluarkan. Iya, iya, iya. Jadi ketika kita saling sharing berbagai pengalaman, ketika burung ini, apa belum ketemu settingan, mungkin larinya nggak terlalu jauh mungkin ya. Ya, jadi ketika, oh kemarin mungkin kurang kali, jangkiknya bro, coba tambah dua deh, mungkin seperti itu ya. Mungkin atau tambah kelopo mungkin, mungkin sharing-sharing seperti itu. Ya, kalau untuk ekstra, itu kan masuknya ekstra poding. Iya kan, ekstra poding. Ekstra poding itu sebetulnya untuk membangkitkan, menetralisir, dan juga tenaga, Pak. Bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar, bentar. Ini penting banget, pengalaman Om Dikin ini harus kita sampaikan ke teman-teman lewat channel YouTube Adana24, terima kasih sebelumnya Om Dikin. Tapi biar kita nggak lari jauh kemana-mana nih kan, biar konten kita bisa lebih dimengerti, kita kembali ke baharan awal dulu deh. Karena ini pengalamannya banyak banget. Bagaimana STFood ini saya setuju banget untuk meningkatkan stamina, menstabilkan, mengendorkan. Karena kan ada yang namanya kroto, fungsinya apa kita harus kita bahas, cacing itu fungsinya apa harus kita bahas, terus juga ada yang namanya ulat hongkong, bahkan ulat kandang, nanti fungsinya apa nanti harus kita bahas. Dia yang video. Tapi ini ada yang menarik banget. Yang di depan tadi kita sampaikan, burung yang kelebihan faktornya, tapi tenaganya kurang, jadinya hebat, men. Ya, tenaga kurang. Tenaga kurang. Emosi tinggi, tenaga kurang, dia akan cenderung nge-batman atau bahasa yang dulu ini tuh ngeleper. Ngeleper. Kalau jaman dulu ya, sekarang kan orang-orang ada yang bilang, oh, batman lah, ada yang bilang katanya, apa, syarab kerala. Ya, itu tergantung daerah masing-masing sih. Ya, nggak apa-apa. Patai perlah, itu mah urusan penilaian dari masing-masing daerah. Berarti yang harus kita benahi apa nih? Sebetulnya kita itu harus mengukur daya emosi makannya dia. Misalkan begini, ekstra poding yang berlebihan nggak baik. Betul, sama. Seperti manusia makan daging, terlalu banyak main tren. Ya, setuju. Betul, akan tetapi kalau kita makannya misalkan, dua hari sekali, tiga hari sekali, kita akan enak, sehat. Proteinnya tinggi. Kalau kita kebanyakan makan daging, kata Om Likin, menset, kalau gue nggak, bro. Kebanyakan makan daging, duit gue habis. Nggak mampu. Nggak mampu gue yang banyak makan daging. Lagi-lagi. Iya, iya. Jadi, saya jujur aja, saya itu lebih baik dengan terbuka berdasarkan pengalaman, bukan sop pinter. Sekali lagi, saya mohon maaf. Saya sama sekali tidak mengerti bahasa burung, sehingga saya hanya berdasarkan pengalaman. Itu dasar saya. Pengalaman saya itu untuk mengatasi untuk burung tersebut biasanya gini. Ada juga, sama seperti manusia yang nggak suka sayur, banyak. Yang nggak suka kuah, banyak. Sama juga di burung, Wak. Makanya kalau saya dapat burung baru, yang saya tes adalah pertama. Begitu burung datang, saya kasih jagar langsung 25. Ya, 25 ekor. Saya tunggu waktu 5 menit. Berapa yang dimakan sama dia? Posisi, tapi posisi dia lapar. Oh, iya, iya, iya. Maksimal dia konsumsi, nggak apa sih yang dia mau. Betul. Kayak kita nih, bro, dikasih sate, puluh tusuk. Kalau memang kita mau punya kematiga, berarti oh, besok si cuci, tugasnya tidak tusuk doang. Betul. Bahkan dikurangin, Bang. Iya, itu mempengaruhi untuk faktor emosi tadi. Betul. Sekarang kalau terakhir penyang, orang suruh bicara aja males. Apalagi suruh lari. Kan seperti itu. Sama juga burung. Kalau saya begitu, jujur aja. Kita kasih 25 ekor jangkrik. Dimakan misalkan 15. Udah, besoknya kasih 10. Karena itu dua terongka nafas, orang nggak berpikir, Bang. Daya serap untuk mularkan materi, Bang. Jadi tadi emosinya ini, emosi faktornya dikontrol lewat pemberian extra food. Pastinya. Pastinya. Harus di ekstra pudingnya. Kalau kita ekstra pudingnya hanya merapa berhasilkan akasih 3 dulu, nanti naik. Ini tuh bukan statementnya berjenjang kursor dalam komputer. Ini adalah tubuh burung. Yang nggak bisa diprediksi. Yang diprediksi itu yaudah saat itu aja. Pada saat lapar kita kasih. Kalau nggak lapar kita kasih banyak, nggak mungkin dimakan. Tapi seperti itu. Itu. Kalau berdasar saya begitu. Sekali lagi mohon maaf, bukan sop inter. Ini keren, keren. Tetapi saya kupas bersama teman-teman gini loh. Kalau kita mau lari ke teman, kita makannya misalkan setengah centong nasi. Tapi kalau kita mau tidur pulas, kasih dua centong. Karena posisi rongga buat nafas, untuk berpikir, dan daya ingat. Jadi untuk faktor emosinya, untuk emosi faktor ya, itu memang dikontrol lewat makanan. Extra food. Extra food gitu bro. Iya. Dari yang paling penting adalah ketika kita mencari saat awal, kita memulainya mau dari mana. Iya. Menurut saya gitu. Iya. Jadi ketika tadi disampaikan sama Bosikin bahwa ketika dia saat awal, dikasih dalam kondisi lapar, dikasih ke tangan-tang di hidup. Karena langsung dikasih 25. Yang dimakan, 20. Berarti ke depannya ini dikasih 15 aja sih. Betul. Kenalnya ada di 15 ya. Kenalnya di 15. Karena posisi dia makan itu sekenyangnya dia. Manusia kalau terlalu kenyang juga, Iya. Besoknya nggak dikasih terlalu kenyang berarti. Iya. Dikasih, Dimakan 20 berarti sekuruh 15. Mungkin makan 10 mungkin. Nggak. Itu untuk ini bang, Untuk stamina harian. Iya. Untuk harian. Iya. Untuk harian. Bahwa berarti hariannya besoknya kan 15 aja. Betul. Betul. Bahkan kalau kita kasih 25, Dia misalkan makannya 3 ya udah. Nggak usah kita paksakan. Iya. Berarti kita harus mencari, Kalau memang dia makannya 3, Kita harus mencari solusi. Solusinya apa? Apa yang dia sukai selain ekstrak puding itu. Misalkan. Jenis purnya. Iya. Kita kasih 5 macam. Mana yang dimakan paling banyak, Itu yang kita berikan. Untuk mendorong daya stamina tubuhnya dia. Berarti betul-betul dari nol rawatan, Ini mempengaruhi hasil akhirnya ya. Betul. Iya, iya. Tadi oke lah. Untuk yang over, Bukan over biaya, Over fighter itu. Terus kurang tenaga. Jadi ini otomatis sudah terjawab. Menurut Om Dike. Iya. Kurang tenaganya ini gimana? Apakah memang memburu wajib diubar ke bagaimana? Yang jelas ekstrak pudingnya kita, Netralisir terlebih dahulu. Seperti saya tadi bilang. Nanti untuk tenaga itu kita diubar. Seberapa kuat dia, Tenaga di otot dadanya. Rata-rata kalau untuk mure, Mudah hutan, Itu dia udah, Di alamnya udah terbentuk otot dadanya. Akan tetapi kalau mure-mure ternakan, Kan namanya juga di ternakan, Kan lingkupnya segitu aja. Kita perlu ekstra umbarnya juga. Jadi ini umbaran juga akan kita bahas juga ini bro. Jadi memang mau tidak mau, Ya kita harus betul-betul memperhatikan, Semua faktor yang dibutuhkan, Ketika memang tujuan kita burung-buru benar-benar juara. Umbarannya wajib gak sih om Diket? Kalau menurut saya umbaran itu wajib, Baik yang hutan maupun yang ternak. Tapi kalau menurut pribadi saya, Umbarannya itu burung-burung yang ternak aja. Kalau hutan karena yang saya bilang tadi, Dia udah terbangnya terlalu jauh di alam lebar aja, Di alam luas sana kan. Dia udah akhirnya karena terbang terlalu jauh itu, Otot dadanya udah terbentuk. Sehingga dia di umbar itu bukan untuk, Ini bukan untuk tenaga, Bukan akan tetapi rileksasi dia untuk dirinya. Relaksasi. Relaksasi. Karena memang dia tugasnya kan terbang. Iya mahalnya di seluruh terbang, Kita burung kan begitu. Soalnya gini, Namanya burung itu bersayap, Identik terbang. Nah sementara kalau di lombakan terbang-terbangan, Itu didis gitu kan. Sehingga bagaimana, Kita bebaskan dulu dia terbangnya, Supaya nanti di kurung tidak terbang-terbangan. Soalnya gitu bang. Jadi, Kalau untuk burung ternak wajib, Ada umbar, Soalnya gini bro, Soalnya gini, Berdasarkan pengalaman saya juga, Mungkin ya. Iya. Ketika burung dulu kan, Dulu kan gak ada burung ternak ya, Kita mainnya burung mudah hutan. Betul. Dan bagaimana dulu umbaran kita, Minimal bahkan standarnya kan ada di 6 meter. Iya. Nah bahkan sampai 8 meter. Dulu ya bro, Mungkin era-era tahun 2000-an lah. Kalau sekarang kan udah beda, Udah banyak burung-burung ternakan, Bahkan burung tangkapan hutan itu, Udah gak ada mungkin ya. Iya. Jadi dulu itu, Ketika kita kasih umbaran 4 meter, Burung mudah hutan, Dia tuh berasa gak terbang. Jadi sekali pakai dia lompat, Itu udah pindah 4 meter itu, Dari tangga ini ke sana. Iya. Udah pindah ya. Tapi memang, Masuk akal juga, Untuk tadi, HpN om dikeni, Bahwa kalau untuk mudah hutan, Udah terberi dulu. Betul. Tapi kalau burung, Ternakan, Dia belajar terbang aja, Belum jauh. Iya. Udah kita pisahkan. Betul. Jadi belum terbiasa, Bener-bener terbang. Iya. Nah, Untuk menghindari yang leper ini tadi. Iya. Perhatikan, Extra pudding-nya. Pertama extra pudding, Kita perhatikan, Keduanya cara dia mandi, Maunya berapa hari sekali. Oh, 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 oh. Iya. Terlalu sering mandi juga, Dia seolah-olah seperti kedinginanmu, Kayak bang, Seperti itu. Seperti itu. Jadi, Kita perhatikan extra pudding, Cara dia mandi, Terus, Cara dia, Apa ya, Relaksasi di umbar itu, Kalau burung yang biasa begitu, Dia males terbang. Artinya ada yang dirasakan, Tubuhnya itu, Mungkin sedang tidak fit. Iya juga. Iya. Jadi kita harus, Kalau sekarang, Udah banyak banget ya, Bang, Obat-obatan yang, Multi, Vitamin ABC lah, Seperti itu. Tapi kita, Kalau bisa sih, Cobalah. Apa yang Tuhan tanamkan di bumi ini, Itu semua ada manfaatnya. Sehingga saya, Kalau ada, Misalkan burung serak, Burung, Ibaratnya kotorannya, Plek putih itu. Saya tujur aja, Pakai daun saga. Ini keren banget. Ini saya suka, Om Dikin gini. Om Dikin ini, Tidak, Pelit dalam berbagai ilmu, Ternyata memang, Tadi sampaikan, Ya mohon maaf ya, Untuk teman-teman, Yang sudah, Kadung, Menggunakan, Produk-produk, Kini ya, 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 Kembali kepercayaannya, Masing-masing, Tapi Om Dikin ini, Mengajarkan bagaimana, Apa yang kita akan, Allah, Apa yang diperlukan Tuhan, Yang ada fungsinya secara alami. Ini bukan tanpa alasan, Apapun, Bahannya ini ya, Tidak menunggu waktu aja, Akan mengaktifatkan, Ada efek samping buruknya, Mohon maaf, Mohon maaf. Tapi kalau kita yang alami, Efek sampingnya, Mungkin bisa dikatakan, Nol mungkin. Tapi gini ya, Maaf, Om Dikin saya potong, Jadi kita kembali ke ngelepar ini, Yang tahu kan, Burung teman-teman kan, Teman-teman sendiri, Tapi yang diperhatikan, Pertama tadi, Extra kudinya, Perhatikan kembali, Mandinya juga penting, Diperhatikan kembali, Jangan selalu dipaksa dia mandi, Yang harus setiap hari, Terus, Tadi masalah, Dia juga ternyata kurang tenaga, Mau tidak mau, Kalau menurut otak saya ini, Burung ini kan, Kurang, Ya, Makanya, Kurang agresif, Kurang agresif, Makanya perlunya umbaran kan, Betul, Nah, Ketika ini sudah kita lakukan, Biasanya, Perubahan signifikannya, Ada di mana? Biasanya, Kalau kita sudah perhatikan itu, Ada di hari kelima, Ada di hari kelima, Di hari kelima itu, Ada tiga, Hari pertama, Kedua, Ketiga, Kita akan mandikan, Jika dimandikan dia sudah turun, Dan mandinya enak, Pasti akan berubah di hari kelima, Jadi gini bro, Powernya, Tadi ketika burung kita leper, Kita ini, Tes gantangan ya bro, Bukan tes di rumah nih ya, Tes gantangan, Temu musuh, Burungnya kondisi seperti itu, Dari hari minggu, Berarti harus kita mulai terapi lagi, Perhatikan semuanya, Hari kelima, Ada perubahan, Biasanya ada perubahan, Yang penting, Pada saat burung seperti itu, Parang, Ada yang berbeda persepsi, Dengan saya, Itu burung dijemur tinggi, Kalau menurut saya, Jangan, Namanya burung lagi, Tidak kurang fit, Dijemur, Dia akan obesitas di kepala, Sehingga dia, Akan sering, Jadinya, Ibaratnya cabun, Seperti itu bang, Efeknya banyak, Banyak sekali, Banyak lagi, Makanya kalau burung seperti itu, Kita lihat ekstrapodinya, Kita mandinya, Terus juga kita, Diumparannya bagaimana, Cara menjemurnya pun, Itu hanya dibatesin, Matahari terbit, Sampai, 15-20 menit saja, Aduh, Tidak boleh lebih, Karena dia, Obisasi di, Di, Di kepalanya itu, Kalau ada yang sakit, Dia akan cenderung, Paruhnya yang agresif, Takutnya cabun, Oh, Jadi cabun itu, Karena di badannya itu, Ada yang enggak enak, Sehingga, Dipanaskan lagi, Kayak kita gimana, Biar kita masuk angin, Dijemur, Kayaknya gimana gitu, Karena semua pengen dipegang, Efek alami, Dia nyari-nyari, Ya di badan ya, Betul, Kalau menurut saya sih, Seperti itu, Memang sih ada beberapa, Yang berbeda dengan teman-teman yang lain, Tapi, Ini sih sekali lagi, Ini, Konten ini adalah pengalaman, Dasar pengalaman saya, Sehingga apa yang saya ini, Saya ungkapan, Saya tidak menutupi, Cara pengobatannya, Cara ini, Kebetulan di sini, Saya juga ada, Burung, Yang enggak bisa saya sebutkan, Itu, Ada bos, Dia burungnya sakit, Sekarang, Alhamdulillah, Sudah mulai, Fit lagi, Jadi sakitnya di sini, Yang om dikin lakukan, Ada yang sakit, Secara mental juga, Bro, Ada yang sakit secara fisik, Tapi gini, Kembali ke burung leper tadi, Di hari kelima, Itu berarti, Senen, Sasa, Rabu, Kamis ya, Jumat, Jumat ini ada perubahan lah ya, Ada perubahan, Jadi, Lima hari ini, Coba, Perhatikan kembali, Proses mandinya, Seperti apa, Bukan, Di hari kelima itu, Dari hari pertama kelima ini kan, Betul, Tentang lima hari ini, Kan harus diperhatikan, Pertama, Extra pudding, Extra pudding, Mandinya, Cemurnya itu, Jangan terlalu lama, Dan diumbar, Bang, Di umbar, Di lima hari itu, Ada pola yang berbeda, Mungkin dari awal, Di umbarnya itu, Dari lima hari itu, Di hari ketiga aja, Pas di hari yang mandinya, Oh, Gak boleh tiap hari juga, Gak bagus, Rabu ini, Rabunya, Masuk umbaran, Masuk umbaran, Kasih kerambal mandi, Kasih kerambal mandi, Kalau dia di umbaran, Udah kerambal mandinya, Dia mandinya puas, Itu di hari kelima, Insya Allah ada perubahan, Pertama perubahannya, Kotorannya, Udah tidak flag lagi, Keduanya, Daya faktornya, Udah ada lagi, Berdasarkan pengalaman, Seperti itu, Gak ngedrop lagi, Enggak, Staminanya, Maksudnya udah, Ya, Tapi kalau burung-burung, Yang udah ngelapar gitu, Ya mohon maaf, Emang kita ada, Extra perawatan, Itu dipisahkan, Dalam arti kan, Kita lagi merawat, Extra puddingnya, Kita rawat, Kita tonton, Tapi di samping, Yang udah tempur ini, Ya salah, Ya, Mau-mau-mau tidak mau, Memang, Untuk burung yang leper, Nge-batman, Ini pel banget ya, Merubah mental itu, Emang susah, Ada pengaruh mental, Ada pengaruh mental nantinya, Kita obatin, Sama aja, Manusia, Kita obatin, Misalkan, Minum obat, Asam urat, Tapi dia makan kacang terus, Kira-kira sembuh gak bang? Gak bisa, Enggak kan? Sama, Seperti burung itu, Kita didik untuk faktornya tumbuh, Tapi dia, Bersanding dengan yang faktor lagi, Terus, Di hari Jumat, Kita katakanlah, Kita mau tes lagi nih, Kan di hari Minggu ya, Ini hari Jumat udah istirahat, Atau gimana nih? Dari hari Kamisnya, Kan hari Rabu habis Jumar, Hari Kamisnya itu istirahat, Hari Jumat ada perubahan, Sabtu bisa digantang, Sabtu, Kalau gak minggu mungkin ya, Sabtunya aja, Sabtunya aja, Karena hari Minggu, Rata-rata kan temen-temen, Ya mohon-mau banyak yang libur, Sehingga bisa memantuk, Kekurangannya itu burung gak apa lagi, Kalau minggunya digantang, Hari Senenya kerja, Itu burung gak dirawat lagi Bang? Ini beda cita lagi bro, Ini rawatan, Ketika orang Jumat ya, Kesibukan kayak om bikin kerja nih, Kalau ukurnya, Di hari Sabtu, Dari Sabtu, Jadi mungkin, Setelah awal kita, Rawatan startnya, Kata-kata kita main dari Sabtu, Kemarin, Kemarin itu ya, Berarti kita, Main lagi di Sabtunya, Berarti kita koreksi sedikit, Minggu, Senen, Selasa, Rabu, Kamis, Sudah ada perubahan, Jumat istirahat, Minggu kita, Sabtu kita tes lagi, Iya, Ketika perubahannya, Tidak terjadi, Masih ngeper dia, Kalau burung masih ngeper itu, Ya ada identik yang saya bilang tadi, Kalau burung sudah disendirikan, Itu berarti ada burung, Emang daya faktornya kurang Bang, Nah, Untuk meningkatkan daya faktor tersebut, Makanya, Klaraki Comania itu, Sering banget, Menggunakan masteran seperti Ciblek, Terus lagi, Sogon, Terus lagi, Kolibri, Intinya burung-burung kecil Bang, Ketika nanti ada proses penyendirian, Iya, Kalau memang itu daya faktornya, Masih begitu juga, Kita kumpulkan dalam, Pada satu ruangan, Tapi di keliling burung kecil, Biarkan dia merasa, Dia paling besar, Sehingga, Daya faktornya ada lagi, Ini keren banget, Ini keren banget, Jadi bagaimana settingan awal, Pelakuan kita ini, Saling berkaitan, Apa yang harus kita lakukan, Di sesi berikutnya, Ketika memang burung kita, Belum ketemu nih bro, Settingannya, Dan, Kembali, Saya mengingatkan teman-teman, Jangan mudah putus asa, Iya, Cintailah, Burung kesayangan kita, Sehingga, Kita akan menuangkan, Yang terbaik burung kita, Di konten kita ini, Kan saya akan menggantungkan, Nomor telepon Om Dikin, Doh, Iya kan, Nah, Ketika ada teman-teman, Menghubungi Om Dikin, Untuk bertanya, Kira-kira Om Dikin, Berkenan menjawab, Atau bagaimana, Saya dari tahun 2013, Alhamdulillah, Saya masih, Insya Allah, Selagi saya memang, Di saat di telpon, Waktu saya luang, Saya akan jawab, Ketika ada waktu luang, Mohon maaf, Karena Om Dikin ini, Saya pekerja, Pekerja, Terus, Untuk teman-teman, Yang kebetulan, Ingin berkomentar, Ya silahkan aja, Berkomentar, Dan ketika, Ingin menambahkan, Informasi, Melengkapi, Apa yang sudah kami, Hampaikan disini, Lewat kolom komentar, Silahkan aja, Dan, Untuk pertanyaan-pertanyaan, Yang sifatnya spesifik, Mungkin bisa langsung, Menghubungi nomor, WhatsApp Om Dikin, Boleh, Yang mau sharing, Sharing tentang perawatan, Yang mau belanja pun, Bisa disini, Boleh, Yang mau nginep disini pun, Boleh, Saya siapkan tempat, Alhamdulillah, Karena saya waktu itu, Ada beberapa dari Tangerang, Terus dari Karawang, Itu sampai nginep, Dari Blue Bus ya, Ya dari, Blue Bus Tegal itu, Nginep itu saya, Kebetulan ada, Ada tempat, Dimana ya kita, Setanaguro, Saya, Bukan merasa paling hebat, Enggak, Saya itu, Bukannya hebat, Saya itu mengumpulkan, Pengalaman teman-teman, Bang, Bahkan ini, Untuk yang punya pengalaman, Mau berkomentar, Saya lebih senang lagi, Mari, Kita sharing bareng-bareng, Dalam perawatan, Dan ada satu pertanyaan, Om Dikin, Yang dimana, Penonton kita, Mungkin yang sudah mengklik video ini, Terima kasih banyak, Untuk Anda, Apalagi Anda sudah subscribe, Terima kasih banyak, Banget untuk Anda, Dan ini akan membuat, Saya lebih semangat, Menyampaikan, Konten-konten, Yang sifatnya, Edukasi, Nah ini, Berhasis menjadi, Saksi ini, Saya tanya, Om Dikin, Ketika saya ingin datang kembali disini, Ingin kita ulas, Masalah perawatan burung, Om Dikin, Dengan senang hati, Saya akan senang hati, Kita akan berbagi berarti ya, Informasi lewat, Karena ini, Arena 24, Dan, Masih belum selesai, Kita bersama Om Dikin, Karena waktu sudah, Sore hari, Sebentar lagi, Sudah jam 5 lewat, Seperapat, Mungkin di video ini, Akan kita risu, Beberapa burung yang ada disini, Jadi, Saksikan terus, Video bersama, Om Dikin, Bersama Arena 24, Dan, Semoga hobi kita, Membuat hati kita, Bahagia, Ya, Untuk sesen berikutnya, Nanti akan saya, Bincang-bincang dengan, Om Julik ini, Mengenai, Pengobatan tradisional, Bagaimana cara membuat, Air daun saga, Dan juga, Untuk, Kesehatan burung lainnya, Karena ada daun saga, Ada, Apa lagi namanya itu, Apa yang, Buat pupuk mata, Itu apa? Iya, Ke binahong juga bisa, Binahong, Itu bisa ya? Iya, Tetapi saya kalau, Burung rata-rata, Kan penyakitnya, Pernahasat, Oke, Sekarang, Kita review burung dulu, Di video selanjutnya, Akan banyak informasi, Yang kita sampaikan, Oke teman-teman, Makasih banyak sebelumnya, Dan, Lanjut untuk video berikutnya, Siap. Terima kasih telah menonton,